Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur mulai menyortir dan melipat surat suara pilek dan pilpres dengan melibatkan 2.500 pekerja. Untuk masing-masing jenis surat suara pemilu, KPU Cianjur menyiapkan 500 pekerja sortir dan pelipatan. Di hari pertama ini, penyortiran dan pelipatan dilakukan untuk jenis surat suara pilpres dengan melibatkan 500 pekerja terbagi dalam 25 regu. Masing-masing regu berjumlah 20 pekerja sorlib. KPU menargetkan dalam 4 hari, penyortiran dan pelipatan satu jenis surat suara selesai. Dalam penyortiran, petugas menemukan beberapa surat suara rusak seperti sobek, berlubang, dan tidak ada foto capres-cawapres. Namun, hingga saat ini KPU belum bisa memastikan jumlah keseluruhan surat suara yang rusak. Sementara itu, menurut Ketua KPU Kabupaten Cianjur, untuk satu jenis surat suara, pihaknya melibatkan 500 pekerja, sehingga jumlah keseluruhan pekerja 2.500 orang. Di hari pertama, KPU menyortir dan melipat surat suara pilpres sesuai tahapan pemilu yang ditargetkan rampung dalam 4 hari. Begitu juga dengan surat suara pilek, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, ditargetkan 4 hari sudah rampung. Apa jenis? Untuk hari ini, sampai hari keempat, kita hanya akan melakukan sertir dan melipat surat suara untuk pilpres. Jadi, kita selesaikan dulu satu jenis surat suara dalam 4 hari ini. Kalau dari kerusakan berapa? Kerusakan dari pengamatan sementara ada, cuman kan ini karena baru mulai, kita belum mencatatkan keseluruhan kerusakan harian. Jadi, kita minta ke pengawas itu ada laporan harian, tiap kelompok ada yang laporan final hari keempat jenis surat suara yang dilipat. Berapa banyak orang yang dilipat? Total untuk keseluruhan surat suara yang 5 jenis itu, kita melibatkan 2.500 orang. Hilman menargetkan setiap penyortiran dan pelipatan satu jenis surat suara harus rampung 4 hari. Hilman mengaku, belum ada laporan temuan kerusakan surat suara. Pasalnya, penyortiran dan pelipatan surat suara baru dilakukan Rabu ini. Haris Tiawan, Bandung TV